Kita ke kabar selanjutnya, Pemirsa Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia KPURI melanjutkan rapat pleno rekapitulasi penghitungan program suara tingkat nasional di kantor KPURI Jakarta. Ya sama ya, seperti dengan dua hari sebelumnya, rapat pleno hari ini akan merekapitulasi penghitungan suara dari Paditia Pemilihan Luar Negeri atau PPLN. Panel A berlangsung di lantai dua KPU dan dipimpin oleh Ketua KPU Hashim Asyari. Sementara untuk panel B diadakan di halaman kantor KPU, dipimpin oleh anggota KPU Muhammad Afifuddin. Panel A, Pemirsa akan melakukan rekapitulasi untuk PPLN Jeddah, PPLN Seoul, dan juga PPLN Beijing. Sementara panel B dimulai dengan merekapitulasi penghitungan suara dari PPLN Pretoria Afrika Selatan. Hingga saat ini sudah ada 21 PPLN yang telah menyelesaikan rekapitulasi dari total 128 PPLN. Rekapitulasi penghitungan suara dari PPLN yang telah menyelesaikan rekapitulasi penghitungan suara dari PPLN. Rekapitulasi penghitungan suara sementara atau real count KPU menunjukkan PDI Perjuangan masih kokoh di peringkat pertama di pemilihan umum legislatif. Dan langsung saja kita coba ajak Anda untuk mengetahui informasi selengkapnya yang akan disampaikan oleh reporter KB, ada Kurnia Amal di sana. Amal, Anda bisa jelaskan berapa persen data penghitungan suara yang sudah masuk ke KPU hingga sore ini. Baik, selamat petang Andromeda Merkuri dan juga Maria Esegah. Betul sekali, sejak pada pukul 14.00 waktu Indonesia bagian Barat, pada tanggal 1 Maret 2024 dapat kami informasikan untuk pemilihan umum legislatif yang dihitung atau direkapitulasi oleh Komisi Pemilihan Umum untuk saat ini sudah mencapai 65,65 persen. Dimana untuk progres rekapitulasi sendiri, untuk pemilihan umum legislatif ini sudah ada 540.427 dari 823.236 TPS yang berada di 38 provinsi di Indonesia. Dapat kami informasikan berdasarkan hasil rekapitulasi Real Count yang digelar oleh KPU, untuk saat ini PDI Perjuangan memimpin sebesar 16,44 persen. Di posisi kedua ada Partai Golkar dengan 15,10 persen. Di posisi ketiga ada Gerindrai dengan prolehan 13,34 persen. Di posisi keempat ada PKB dengan 11,59 persen. Di posisi selanjutnya ada Partai Nasdem 9,44 persen. Di posisi keenam ada PKS yakni mencapai 7,52 persen. Kemudian dilanjutkan dengan Demokrat dengan 7,43 persen. Di posisi kedelapan ada Partai Amanat Nasional yakni sebesar 6,97 persen. Dan untuk Partai P3 sendiri dapat kami informasikan sendiri seperti yang kita tahu bahwasannya untuk ambang batas bawah parliamentary threshold ini harus mencapai 4 persen. Sementara untuk Partai Persatuan Pemanggunan sendiri untuk saat ini berada di ambang batas bawah yakni berada di posisi 3,97 persen. Artinya sedikit lagi pemirsa untuk mencapai parliamentary threshold dan P3 dapat melenggang ke Senayan. Dan untuk Partai Solidaritas Indonesia atau PSI sendiri untuk saat ini sudah mencapai 3,02 persen. Dan untuk saat ini memang dari pihak Komisi Pemilihan Umum atau KPU masih melaksungkan rapat pleno dan juga rekapitulasi nasional sejak tadi pada pukul 9.40 waktu Indonesia bagian Barat. Di mana untuk saat ini proses rekapitulasi masih dilakukan atau dilangsungkan di gedung KPU Pusat. Di mana pada hari ini dapat kami informasikan ada 2 panel, panel A dan juga panel B. Untuk panel A sendiri ini dipimpin langsung oleh Ketua Umum Hashim Ashari. Sejak tadi pada pukul 9.40 waktu Indonesia bagian Barat sudah direkapitulasi. Memang untuk tahapan awal rekapitulasi nasional ini dimulai dari pemilihan luar negeri terlebih dahulu. Untuk di hari ketiga ini tadi untuk panel A sendiri sudah dihitung untuk PPLN dari Jeddah dan saat ini sudah ada perhitungan dari Berlin. Demikian laporan saya langsung dari Komisi Pemilihan Umum untuk sementara kembali ke Anda di studio. Terima kasih laporan lengkap Anda. Kurni Amal langsung dari KPU total hasil sementara rekapitulasi yang sudah masuk ke KPU capai 65,65 persen. Semua masih bisa berubah.